Warrior Promise Season 160 BAP 2601, IMAGINASI XI XIAO Di BINTANG AWAN KUNO Markas Aliansi Bintang Awan Kuno terletak di Gunung Gantung. Gunung itu tingginya 330 ribu meter dan menutupi radius sekitar 100 kilometer. Itu adalah gunung suci yang menggantung di langit, sekitar 330 meter dari tanah. Gunung itu dikenal sebagai gunung suci yang ditangguhkan. Energi di sekitar gunung suci yang ditangguhkan sangat besar. Itu membentuk kabut dan menutupi area itu. Istana Surgawi Mayestik duduk di Gunung Suci Suspendet dan masing-masing tampak megah dan indah seperti Istana Kekaisaran. Dua warna ditemukan di Istana Surgawi dan pada dasarnya adalah emas dan perak. Penguasa Aliansi Bintang Awan Kuno tinggal di Istana Surgawi Emas, dan para murid tinggal di Istana Surgawi Perak. Ada 36 Istana Surgawi Emas dan beberapa ribu Istana Surgawi Perak di seluruh Gunung Suci yang ditangguhkan. Tidak banyak orang yang tinggal di Gunung Suci yang ditangguhkan sebagai bintang awan kuno dan ribuan bintang di sekitarnya termasuk dalam wilayah Aliansi Bintang Awan Kuno. Selain penguasa, hanya murid kunci yang memiliki hak istimewa untuk tinggal di Gunung Suci yang ditangguhkan. Murid-murid lainnya tinggal di Tanah Suci di berbagai bintang. Di titik tengah gunung adalah Istana Surgawi Perak dengan beberapa kamar, ruang rahasia, dan aula. Tuan Muda Liu Yun, yang mengenakan jubah biru, sedang duduk di kursi utama di sisi istana. Wajahnya tampak cekung dan pucat. Dua pelayan berdiri di sisinya. Kedua pelayan itu adalah Diyihun dan Zixiao. Zixiao berada di Cloud Ritual karena dia telah disimpan di perangkat spasial Diyihun. Zixiao telah mengikuti Diyihun dan ketika Diyihun pergi ke Sky Demon Star, Zixiao telah bersamanya. Zixiao tahu bahwa Yang Maha Tinggi dan Sumo tidak akan melepaskannya dan dengan demikian dia telah berkultivasi di perangkat spasial Diyihun. Ia sangat senang mendapat kesempatan untuk datang ke Cloud Ritual. Tuan Muda Liu Yun tidak senang dengan kehadirannya dan dia telah menjaga Diyihun dan Zixiao di sisinya. Kiaorong, apakah kamu punya berita untukku? Tuan Muda Liu Yun bertanya dengan cemberut saat dia melihat seorang pemuda pendek yang berdiri di depannya. Saudara Liu Yun, berdasarkan apa yang kami temukan, tiga orang rendahan dari dunia rendahan seharusnya pergi ke Sky Ridge Star Alliance. Pemuda pendek bernama Kiaorong menjawab, selama beberapa dekade terakhir, dia telah mencari tiga tuan. Pergi dan periksa. Cari mereka jika mereka bersembunyi di Sky Ridge. Tuan Muda Liu Yun berkata dengan marah. Dia penuh kebencian terhadap tiga tuan karena mengejarnya. Dia tidak akan bisa kembali dengan selamat jika bukan karena kekuatannya. Rohnya telah terluka parah dan dia belum pulih setelah memulihkan diri selama beberapa dekade. Saudara Liu Yun, Jika orang-orang kita pergi ke Sky Ridge, kemungkinan besar mereka akan terlibat konflik. Apakah bijaksana untuk melakukannya? Kiaorong bertanya dengan tatapan serius. Ancient Cloud Star Alliance dan Sky Ridge Star Alliance telah mengalami konflik untuk waktu yang lama. Jika orang-orang mereka menerobos masuk ke Sky Ridge, mereka kemungkinan besar akan berkelahi dengan mereka. Itu akan baik-baik saja. Dapatkan beberapa pria andal yang bukan dari aliansi bintang awan kuno kami dan kirim mereka ke Sky Ridge untuk mencari ketiga pria itu. Begitu mereka menemukan ketiga pria itu, bunuh mereka segera. Tuan muda Liu Yun berkata. Baik, Kiaorong mengangguk. Dia tahu bahwa Tuan muda Liu Yun telah menderita di bawah tangan ketiga pria itu dan dia tidak akan ditenangkan sampai dia membunuh mereka. Kiaorong segera berbalik dan pergi. Tuan muda, penatua setan kuno dan kedua tuan itu bukan siapa-siapa. Mengapa membuat diri anda marah pada mereka? Ini masalah waktu sampai kita menemukan mereka. Zixiao membungkuk kepada Tuan muda Liu Yun dan berkata dengan hormat kepadanya ketika dia melihat bahwa Kiaorong telah pergi. Zixiao tidak berani bersikap tidak hormat kepada Tuan muda Liu Yun karena dia berada di alam tertinggi pencapaian kecil dan dia telah melampaui penatua setan kuno dan dua tuan. Kekuatan ketiga tuan itu setara dengan alam tertinggi awal dan mereka lebih rendah dari Tuan muda Liu Yun dengan satu peringkat. Tuan muda Liu Yun tidak hanya perkasa tetapi dia memiliki status khusus. Ayahnya adalah salah satu penguasa di aliansi bintang awan kuno. Ada 36 penguasa di aliansi bintang awan kuno dan semuanya lebih kuat daripada yang ada di alam tertinggi. Dengan demikian, status Tuan muda Liu Yun di aliansi bintang awan kuno adalah istimewa. Faktanya, Zixiao dan Di Yun telah berdiskusi satu sama lain jika mereka harus meninggalkan Tuan muda Liu Yun karena mereka terlalu bangga untuk tetap menjadi pelayan. Namun, mereka diberikan hak istimewa di aliansi bintang awan kuno sehingga mereka bersedia untuk ditaklukkan dan tetap sebagai pelayan Tuan muda Liu Yun. Ketika saya keluar dari pengasingan lagi, saya harap Anda akan memiliki kabar baik untuk saya. Tuan muda Liu Yun berkata sambil menghela nafas. Dia belum sepenuhnya pulih dari cederanya dan membutuhkan waktu yang lama untuk memulihkan diri. Tuan muda, kami akan memberitahu Anda begitu ada berita. Kata Di Yun. Baik. Tuan muda Liu Yun mengangguk. Dia melirik Di Yun dan Zixiao dan berkata, Di Yun, kamu berbakat. Anda telah mencapai alam makhluk tertinggi tingkat lanjut dalam waktu yang begitu singkat. Zixiao, kamu menyusulnya. Kami berhutang padamu, Tuan muda. Di Yun dan Zixiao menangkupkan tinju mereka dan membungkuk kepada Tuan muda Liu Yun untuk berterima kasih padanya. Mereka tetap tinggal karena mereka mendapat banyak manfaat ketika mereka berkultivasi di gunung suci yang ditangguhkan. Tidak ada orang luar yang diizinkan masuk ke gunung suci yang ditangguhkan dan Di Yun dan Zixiao diizinkan melakukannya karena mereka adalah budak Tuan muda Liu Yun. Teruslah bekerja keras. Aku tidak memelihara orang yang tidak berguna. Tuan muda Liu Yun berdiri dan berjalan menuju ruang rahasia yang berada jauh di dalam istana surgawi saat dia ingin berkultivasi dalam pengasingan. Setelah mengambil beberapa langkah, dia berhenti. Dia berbalik dan berkata, Momo ngomong, seseorang sepertinya mengikuti kita ketika penatua iblis kuno dan kedua Tuan itu mengejarku. Apakah seseorang mengikutimu? Di Yun dan Zixiao tercengang mendengar apa yang dikatakan Di Yun. Tepat sekali. Namun, saya tidak memiliki kesempatan untuk memeriksanya karena saya sedang dikejar. Saya pikir seseorang dari dunia kosmik mengikuti saya. Tuan muda Liu Yun berkata dan berjalan keluar tanpa berkata apa-apa lagi. Di Yun dan Zixiao mengerutkan kening dan saling memandang di aula. Mungkinkah itu Tuan Chaotik? Zixiao bertanya. Chaotik Lord adalah orang terkuat di dunia kosmik dan dia adalah satu-satunya yang cukup berani untuk mengikuti mereka. Sisanya tidak sekuat dan mereka tidak akan memiliki keberanian untuk mengikuti di belakang. Mungkin tidak, itu mungkin kekuatan top lainnya. Kata Di Yun. Haruskah kita memeriksanya? Zixiao bertanya. Tidak, kita bukan lagi milik dunia kosmik. Di Yun berkata sambil menggelengkan kepalanya dan melihat ke langit di luar istana. Dia berkata dengan lembut, Zixiao, target kita adalah benua primitif dan seni bela diri yang bagus. Berhentilah berfokus pada orang-orang tua itu. Mereka tidak layak menjadi perhatian kita. Kamu benar. Zixiao tertawa terbahak-bahak ketika mendengar apa yang dikatakan di Yun. Apa yang di Yun katakan benar? Chaotik Lord, Gusademon Emperor dan orang-orang lainnya tidak akan berarti apa-apa di mata mereka di masa depan. Mereka harus menargetkan benua primitif dan seni bela diri yang bagus. Ketika mereka cukup kuat, mereka akan pergi ke benua primitif. Adapun Tuan Muda Liu Yun, mereka hanya memanfaatkannya. Setelah kita mencapai alam tertinggi, kita akan melakukan perjalanan ke dunia kosmik. Di Yun melanjutkan dan berkata. Hoho, tentu saja. Zixiao tersenyum dengan tatapan serius. Setelah dia mencapai alam tertinggi dan kembali ke dunia kosmik, dia tidak akan terkalahkan. Apa hebatnya Sumo? Apa yang hebat dari ultimate sword honorable? Mereka akan berada di bawah belas kasihannya di masa depan. Zixiao sangat menantikan untuk melihat ekspresi di wajah Ling Chang. Pada pemikiran itu, dia merasakan darahnya memancar ke seluruh tubuhnya. Zixiao merasa senang dan itu lebih mengasikkan daripada menerobos dunia. Bab 2602, Ki Ungu Keluasan Mistik Di penginapan, Sumo duduk di tempat tidur, tenggelam dalam pikirannya. Bagaimana dia harus pergi dari sini? Haruskah dia tinggal di aliansi bintang awan kuno atau pergi ke aliansi bintang langit rich, atau di tempat lain? Jika dia tinggal, bisa ada bahaya, karena di Yun juga ada di sana. Tapi di mana aliansi bintang sky rich saat itu? Dia tidak yakin secara spesifik. Dia membutuhkan lebih banyak informasi. Aku akan tinggal di aliansi bintang awan kuno untuk sementara waktu, mendapatkan lebih banyak detail, dan menjelajahi misteri Ki Ungu luas. Sumo menarik napas dalam-dalam beberapa saat kemudian. Aliansi bintang awan kuno sangat besar, dengan ribuan bintang besar. Kecuali dia kehabisan keberuntungan, di Yun tidak mungkin menemukannya. Bahkan jika ada koneksi telepati di antara mereka, jaraknya terlalu jauh untuk merasakan apapun. Selain itu, intensitas spasial dari Cloud Ritual jauh lebih kuat daripada deity plane di Wastelen. Baik koneksi telepati dan indra suci sangat dibatasi. Pada dasarnya, selama dia dan di Yun tidak berada di bintang yang sama, yang satu tidak akan menemukan yang lain. Dan bahkan jika mereka berada di bintang yang sama, itu akan sulit juga, mengingat jaraknya. Maka Sumo berhenti berpikir terlalu banyak dan membiarkan pikirannya tenggelam ke dalam tubuhnya saat dia berkomunikasi dengan roh primordial Ki Ungu yang luas. Saat ini, roh primordialnya yang lain tidak lagi digunakan, jadi dia harus segera memecahkan misteri Ki Ungu luas. Setelah terbang begitu lama, dia tidak bisa bermeditasi dengan tenang dan mempelajari Ki Ungu kebesaran ini. Saat pikirannya mulai berkomunikasi dengan Ki Ungu luas, kesadaran Sumo dipenuhi dengan perasaan misterius. The Fastness Purple Ki telah menyatu dengan daging dan tulangnya tak terpisahkan. Setelah berkomunikasi dengan Fastness Purple Ki, Sumo dapat dengan jelas merasakan perubahan di setiap inci dagingnya. Daging dan tulang tubuhnya telah mengalami perubahan kualitatif, seolah-olah tubuhnya tidak lagi terbuat dari itu, tetapi telah menjadi konstitusi khusus. Selain itu, karena pengaruh Ki Ungu luas, sumber daya caotik di tubuhnya juga telah berubah. Meskipun tetap sama, kualitasnya telah sangat meningkat. Karena Ki Ungu keluasan ini adalah yang tertinggi dari semua materi, itu harus mengesampingkan segalanya. Sumo berpikir dalam hati. Dia merasa bahwa roh primordial Ki Ungu yang luas ini pasti bisa melampaui yang lain, termasuk roh primordial yang melahapnya. Tapi, untuk saat ini, selain mengubah fisiknya dan meningkatkan kualitas sumber daya caotik miliknya, tidak ada yang misterius tentang itu. Sumo membalik telapak tangannya dan beberapa daun seton muncul. Dia ingin melihat apakah Ki Ungu keluasan ini memiliki kemampuan untuk melahap. Secara teori, Ki Ungu keluasan harus menjadi yang tertinggi dari semua materi. Semuanya keluar dari itu. Oleh karena itu, roh primordial yang melahap juga harus terkait dengannya. Dengan caotik daun seton di tangan, jiwa spiritual sumo mulai mi Ki Ungu luas. Cahaya ungu keluar dari tubuhnya, membuatnya bersinar dengan masa cahaya ungu. Meskipun cahaya keunguan emas menyilaukan, cahaya itu tidak bisa melahap daun seton, yang menyebabkan alis sumo mengencang. Selanjutnya, dia sedikit mi aturan devoringnya. Tubuhnya segera berubah, cahaya ungu menghilang menjadi pusaran gelap. Caotik daun seton segera dilahap oleh tubuhnya dan menjadi sumber energi caotik murni saat memasuki bidang eliksir. Apa ini? Sumo berkata, bingung. Dia telah menemukan sesuatu yang tidak biasa. Kekuatan melahap dari devoring rule mungkin sama dengan devoring primordial spirit, tapi efeknya jauh lebih lemah. Dia hanya menerapkan sedikit, tetapi kekuatan melahap yang keluar dari tubuhnya sangat kuat, jauh lebih kuat daripada roh primordial devoring miliknya. Aku mengerti sekarang. Setelah memikirkannya, mulut sumo melebar menjadi seringai cerah. Dia memahami penerapan Ki Ungu luas. Ki Ungu luas dapat berfungsi sebagai roh primordial manapun, tetapi hanya dengan koordinasi kekuatan penguasa yang dimaksud. Dengan kata lain, jika dia menerapkan aturan melahap, Ki Ungu luas akan menjadi roh purba pemakan. Jika dia menerapkan aturan kekuatan, itu akan menjadi roh primordial yang berhubungan dengan kekuatan. Jika dia menerapkan aturan pedang, itu akan menjadi roh primordial yang berhubungan dengan pedang. Kesimpulannya, Fastness Purple bisa melakukan apa saja, premisnya adalah dia harus tahu bagaimana memandunya, dan panduan semacam itu bergantung pada aturannya. Selanjutnya, sumo menekan kegembiraannya saat dia perlahan mengingat Ultimachi Immortal yang pertama kali dia sadari. Ultimachi Immortal yang dia sadari saat itu memiliki level yang sangat rendah, tetapi karena ultimasi adalah dasar dari aturan, itu juga dianggap sebagai bentuk awalnya. Segera, sumo menerapkan Ultimachi Abadi. Segera, tubuhnya bersinar dengan sinar keabadian, memberinya gambaran tentang keberadaan surgawi yang abadi. Seperti yang aku pikirkan, sumo sangat gembira, itu berjalan persis seperti yang dia duga. Dan kemudian, tubuhnya kembali normal. Dia mulai mengingat aturan luar angkasa. Dia telah mempelajarinya sejak dini, meskipun dia masih pemula. Meskipun levelnya sangat rendah, itu sebenarnya jauh lebih dalam daripada Immortal Ultimachi. Segera, sumo menerapkan aturan luar angkasa. Tubuhnya segera menjadi transparan seperti kehampaan, tidak terlihat oleh mata telanjang. Di mata sumo, perubahan sekecil apapun di ruang sekitarnya hampir tidak bisa luput dari pengamatannya. Dengan lambayan telapak tangannya, ruang di ruangan itu tiba-tiba berubah. Botol giyok dekoratif di tepi ruangan diam-diam muncul di tangannya. Ini adalah space shifting. Saya melihat, jadi begitulah adanya. Sumo menarik napas dalam-dalam. Roh primordial Kiungu yang luas ini pantas menduduki peringkat pertama di Dewan Jiwa Bela Diri Arcean. Itu pasti tak terkalahkan, untuk dapat menutupi kekuatan semua roh primordial. Tentu saja, untuk menggunakan kemampuan tertentu, seseorang harus memahami aturan tertentu. Ini adalah panduan dasar untuk menggunakan kemampuan Fastness Purple Ki. Tetapi sumo juga menemukan bahwa semakin kuat aturan kekuatan, semakin kuat keterampilan yang ditunjukkan oleh roh primordial Kiungu besar. Misalnya, aturan melahap sumo relatif kuat, jadi kemampuan melahap yang ditunjukkan oleh Kiungu luas juga lebih kuat. Demikian pula, keabadian ultimaci dan rule of space-nya relatif lemah, sehingga kemampuan yang dipamerkan juga lebih lemah. Sepertinya, di masa depan, mewujudkan aturan akan diprioritaskan. Sumo berbisik pada dirinya sendiri. Di masa lalu, dia hanya berlatih aturan devoring. Dia tidak punya waktu untuk aturan lain, tetapi mulai sekarang dia harus meluangkan waktu untuk berkonsentrasi pada aturan itu. Tidak dapat dihindari bagi petarung tingkat tinggi untuk memahami aturan, karena semakin kuat kekuatan penguasa, semakin baik pelatihan akan berkembang. Jika kekuatan yang berkuasa rendah, seseorang akan menghadapi lebih banyak masalah selama pelatihan dan tidak dapat meningkat. Di masa lalu, sumo hanya fokus pada devoring rule dan menyatu dengan devoring primordial spirit, jadi pencerahan datang sangat cepat. Dia menghabiskan lebih sedikit waktu untuk menyadari aturan karena sebagian besar waktu dihabiskan untuk pelatihannya. Aku akan tinggal di sini lebih lama lagi untuk meningkatkan levelku menjadi kelas 8, peringkat tinggi. Kemudian, sumo menarik nafas dalam-dalam dan memulai latihannya. Sejak dia memiliki roh primordial kiungu luas, kecepatan latihannya menjadi sangat cepat. Dia tidak lagi harus puas untuk waktu yang sangat lama seperti sebelumnya. Jadi, dia sangat yakin bahwa dalam beberapa tahun dia bisa mencapai kelas 8, peringkat tinggi. Bab 2603, Rumah Jinwoo Sumo menutup matanya di kamar. Dia telah melahap semua daun seton yang dia miliki dan sumber kekuatannya melonjak dengan kuat. Namun, tidak mudah untuk menembus tingkat kultifasinya. Waktu berlalu perlahan saat sumo membenamkan dirinya dalam meningkatkan tingkat kultifasinya. Saya pernah mendengar bahwa pendeta Jinwoo telah terluka parah. Tepat sekali, pendeta Jinwoo bertemu dengan binatang bintang di langit berbintang dan dia telah berusaha keras untuk membunuhnya. Binatang bintang yang paling tidak kuat memiliki kekuatan yang setara dengan alam agung penyempurnaan agung. Sejak pendeta Jinwoo telah membunuh Star Beast, dia tampaknya telah membuat kemajuan lebih lanjut dalam kekuatannya lagi. Banyak orang sedang mendiskusikan hal-hal di antara mereka sendiri di lobi penginapan tetapi sumo tidak terganggu oleh kebisingan itu. Meskipun dia telah berkultifasi selama periode waktu itu, dia telah mendengar banyak suara di sekitarnya. Pendeta Jinwoo tidak hanya membunuh Star Beast tetapi dia juga menyelamatkan seorang wanita. Wanita itu cantik dan memiliki bakat yang hebat. Saya pernah mendengar bahwa dia memiliki tubuh yin murni. Tepat sekali, wanita itu hampir dimakan oleh Star Beast. Untungnya, dia tidak terluka tetapi pendeta Jinwoo terluka sebagai akibatnya. Dia beruntung telah bertemu pendeta Jinwoo. Ketika sumo mendengar percakapan itu, dia membuka matanya. Cantik! Tubuh yin murni. Sumo tercengang ketika mendengar orang-orang membicarakan wanita itu. Sifatnya tampak mirip dengan Ling Chang. Keduanya cantik dan mereka memiliki tubuh yin murni. Namun, sepertinya Ling Chang tidak mungkin berada di Cloud Ritual karena dia tidak memiliki kemampuan untuk berada di sana. Adalah umum bagi seseorang untuk memiliki tubuh yin murni dan Ling Chang bukanlah satu-satunya yang memilikinya. Namun, sumo terkejut mengetahui bahwa wanita itu dan Ling Chang kebetulan cantik dan keduanya memiliki tubuh yin murni. Mungkinkah dia Ling Chang? Sumo berkata dalam hatinya. Meskipun tampaknya tidak mungkin Ling Chang berada di Cloud Ritual, sumo tidak menutup kemungkinan bahwa dia mungkin mengikuti di belakangnya. Kekuatan top lainnya di dunia kosmik mungkin telah mengikutinya ke Cloud Ritual juga. Memikirkan itu, sumo segera mengirim pesan ke Ling Chang tetapi tidak ada jawaban darinya. Dia segera berdiri, meninggalkan kamarnya dan pergi ke lobi di lantai dasar. Banyak seniman bela diri duduk di lobi dan mereka memiliki tingkat kultivasi yang rendah. Hampir tidak ada dewa sejati di sekitar. Sumo pergi ke meja di dekat dinding tempat dua orang duduk. Salah satunya kekar, dan yang lainnya tinggi dan gelap. Tuan-tuan, bolehkah saya bergabung dengan Anda? Sumo bertanya sambil tersenyum sambil menunjuk ke kursi kosong di sisinya. Penatua, silakan duduk. Kedua pria itu segera berdiri dan membungkuk pada sumo. Mereka telah memanggil sumo sebagai sesepuh ketika mereka menyadari bahwa dia memancarkan aura yang dalam. Mereka berdua adalah dewa kosong dan mereka merasa gugup di hadapan sumo. Sumo duduk dan merenung sejenak sebelum bertanya, Tuan-tuan, saya telah mendengar percakapan Anda tentang wanita yang memiliki tubuh yin murni. Apa tingkat kultivasinya dan bagaimana penampilannya? Sumo tahu bahwa ini adalah dua orang yang berbicara tentang wanita yang memiliki tubuh yin murni. Dia ingin mencari tahu apakah wanita itu adalah lincang. Kami tidak tahu tentang tingkat kultivasinya dan kami belum pernah melihatnya sebelumnya. Keduanya menggelengkan kepala dan menjawab secara bersamaan. Siapa namanya? Tanya sumo. Saya pikir namanya adalah Suan King. Tapi aku tidak yakin. Pemuda kekar itu menjawab. Karena wanita itu bukan orang terkenal, tidak banyak orang yang memperhatikannya. Pemuda kekar itu kebetulan mendengar tentang dia sesekali. Suan King. Ketika sumo mendengar nama itu, dia mengangkat alisnya. Suan King, Suan King, King Suan, Hong King Suan. Mungkinkah wanita itu lincang? Bolehkah saya tahu di mana saya dapat menemukan Suan King? Su Mo bertanya dengan sopan sambil menangkupkan tinjunya pada mereka berdua. Dia ada di cabang palmistar. Pemuda kekar itu menjawab. Saya melihat. Su Mo mengangguk. Setelah tinggal di penginapan selama beberapa waktu, dia telah membiasakan diri dengan daerah tersebut. Ribuan bintang di sekitarnya adalah milik aliansi bintang awan kuno. Markas besar aliansi bintang awan kuno berada di bintang awan kuno dan sisanya adalah cabang-cabangnya. Su Mo saat ini tinggal di palmistar, dan cabang di bintang ini dikenal sebagai cabang palmi. Di mana cabang palmi berada? Tanya Su Mo. Di timur. Penatua? Dengan tingkat kultifasi Anda, Anda akan dapat mencapainya dalam beberapa jam. Pemuda kekar itu menjawab. Terima kasih. Su Mo berterima kasih kepada mereka berdua. Dia berjalan keluar dari penginapan dan menuju palmistar brand. Jika wanita itu adalah lingcang, Su Mo harus menemuinya. Akan berbahaya baginya untuk tinggal di aliansi bintang awan kuno karena dia akan hancur jika di Yihun melihatnya. Setelah Su Mo keluar dari penginapan, dia terbang ke timur dan meninggalkan kota. Ruang di sekitar Cloud Ritualt kokoh dan ada hambatan besar dalam terbang. Dengan demikian, kecepatan Su Mo melambat. Setelah terbang selama lebih dari dua jam, dia melihat kota kuno yang megah di ujung Cakrawala. Kota itu menempati wilayah yang luas. Tembok kotanya setinggi beberapa ribu meter dan tampak megah. Kota itu dikenal sebagai kota palmi dan ramai dengan orang-orang. Apakah ini cabang palmi? Su Mo berkata dalam hatinya. Dia terbang ke Palmi City dan mendarat di depan gerbang kota. Kamu tidak bisa memasuki cabang palmi kecuali kamu berasal dari aliansi. Beberapa murid yang berjaga di gerbang kota berteriak ketika mereka melihat Su Mo. Aku di sini untuk melihat Suan King. Su Mo berkata sambil menangkupkan tinjunya pada mereka. Karena semua orang tahu bahwa pendeta Jin Wu telah menyelamatkan Suan King, orang-orang di kota palmi harus menyadarinya. Suan King Para murid terkejut ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Su Mo. Salah satu pemuda bertanya, siapa kamu? Saya saudara muda Suan King. Su Mo menjawab dengan sopan. Dia percaya bahwa tingkat kultifasi lingcang pasti telah melampaui miliknya karena dia telah berkembang pesat. Karena itu, dia memberitahu para murid bahwa dia adalah saudara muda Suan King. Siapa namamu? Pemuda itu bertanya lagi. Wu San Jawab Su Mo. Karena di Yihun berada di aliansi bintang awan kuno, Su Mo berhati-hati untuk tidak mengungkapkan identitasnya. King Suan tahu bahwa Wu San adalah pemimpin sekte muda dari sekte iblis Netherworld sehingga, Ling Chang akan tahu tentang Wu San karena dia adalah King Suan. Tunggu di sini, pria muda itu berkata dengan datar dan menginstruksikan seorang murid untuk menyampaikan pesan itu. Ketika Su Mo melihatnya, dia menunggu dengan sabar. Setelah beberapa saat, murid itu kembali. Dia datang ke Su Mo dan berkata, ikut denganku. Setelah kamu, Su Mo memberi isyarat kepada murid itu untuk memimpin saat dia mengikutinya dan berjalan ke Palm City. Palm City adalah kota metropolitan. Su Mo mengikuti sang murid dan terbang dengan kecepatan tinggi. Segera, mereka tiba di sebuah rumah megah yang dikenal sebagai Jin Wu Mansion. Bab 2604 Tunggu Jin Wu Manor dapat dimengerti berarti kediaman pendeta Jin Wu. Seluruh mansion terletak di pusat Palm City, meliputi area yang sangat luas. Itu adalah salah satu rumah besar yang paling megah. Kemegahan mansion membuktikan status pendeta Jin Wu sebagai salah satu orang paling mulia di cabang Palmi ini. Ini mengingatkan Su Mo untuk tetap waspada. Di tempat seperti itu, musuh atau bukan, dia tidak berani mengabaikan hal sekecil apapun. Murid itu membawa Su Mo ke Jin Wu Manor, menyeberangi Jade Avenue, dan segera sampai di aula samping. Tidak ada seorang pun di sana. Tidak ada tanda-tanda lincang. Tolong tunggu di sini, kata murid itu sebelum pergi. Terima kasih. Su Mo mengungkapkan rasa terima kasihnya, dan terus menunggu dengan tenang. Setelah menunggu cukup lama, tidak ada yang datang dan dia hanya bisa mengerutkan kening. Kemudian, setelah berpikir sejenak, dia mengirim pesan lain ke lincang. Jika dia berada di mansion ini, dan pada jarak yang begitu dekat, bahkan segel komunikasi terburuk pun bisa melakukannya. Namun, upaya sumo seperti menyaret sapi lumpur ke laut. Tidak terjadi apa-apa. Hatinya tenggelam, khawatir untuk lincang. Lincang adalah tubuh Yin Murni. Karena itu, dia diinginkan selama ini di dunia cakrawala, diinginkan lagi di Wastelen, dan terus diinginkan di sini. Langkah, langkah, langkah gelombang. Saat itu, langkah kaki terdengar. Seorang lelaki tua setinggi delapan kaki melangkah ke dalam ruangan. Pria tua itu memiliki rambut keabu-abuan, janggutnya yang juga keabu-abuan menjuntai setinggi dadanya. Meskipun sedikit tua, dia cukup bersemangat, memberikan penampilan yang energi. Dia berjalan ke kamar dan mendekati sumo. Selamat siang, Pak, sumo membungkuk. Dia mungkin tidak tahu siapa lelaki tua itu, tetapi dia merasa lelaki tua itu seperti gunung yang tidak terjangkau, gunung yang bisa mencekik orang lain. Orang tua itu tidak menunjukkannya, tetapi sikapnya yang mengesankan menuntut rasa hormat. Apakah kamu teman sekelas Suan King? Pria tua itu bertanya sambil memberi sumo sekali lagi. Ya, sumo mengangguk, lalu dengan penasaran bertanya, dan siapa kamu? Saya pendeta Jin Wu, kata lelaki tua itu sambil mengelus jenggotnya. Pendeta Jin Wu, mohon maafkan ketidaktahuan saya. Kata sumo, terkejut. Dari apa yang dia dengar, pendeta Jin Wu adalah petarung yang kuat di alam agung penyempurnaan agung. Setelah tinggal di Cloud Ritual selama beberapa waktu, sumo tahu bagaimana level Seon dibagi di sana. Di alam Seon, yang dikenal sebagai alam tertinggi, ada total empat fase, yaitu awal, pencapaian kecil, pencapaian besar, dan penyelesaian. Tiga Seon yang dia cari sebenarnya hanya di alam tertinggi awal, karena mereka tidak dapat meningkat sama sekali sejak dia melangkah ke sana. Oleh karena itu, dia hampir tidak bisa membayangkan kekuatan mengerikan yang dimiliki oleh pendeta Jin Wu dari alam agung penyempurnaan agung. Tapi, sumo tidak terlalu khawatir. Tidak ada sejarah di antara mereka, jadi pendeta tidak punya alasan untuk menyakitinya. Dari mana kamu dan Suan King berasal? Pendeta Jin Wu memberi isyarat padanya. Oh, kami datang dari dunia hebat lain, jawab sumo jujur, meskipun dia tidak mau. Tapi karena dia tidak terbiasa dengan wilayah Cloud Ritual, tidak ada gunanya berbohong, jadi dia mengatakan yang sebenarnya. Oh, pilih satu. Pendeta Jin Wu bertanya, alisnya terangkat. Dia bermaksud bertanya dari mana bintang sumo berasal, jadi dia tidak mengharapkan jawaban ini. Dia tidak percaya sumo karena, meskipun benua primitif mungkin telah menciptakan 3.000 dunia besar, dunia tidak saling berhubungan. Hanya beberapa keberadaan mengerikan di benua primitif yang dapat melakukan perjalanan ke dunia yang berbeda. The Wastelen, salah satu dunia bawah. Sumo memberikan jawaban yang jujur. Tanah Sampah, Pendeta Jin Wu berhenti. Sebenarnya, selain dunia atas, dia hanya tahu beberapa nama dunia tengah. Tidak ada yang benar-benar peduli untuk belajar tentang dunia bawah, jadi dia tidak tahu apa-apa. Karena kamu dan Suan King berasal dari Wastelen, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Pendeta Jin Wu duduk di kursi utama dan menatap sumo dengan mata yang tidak bisa ditebak. Dia tidak percaya bahwa sumo, yang bahkan bukan dari alam tertinggi, dapat menyeberangi lautan alam semesta ke dunia punggungan awan. The Wastelen telah sampai pada akhir zaman, banyak dari kita mencari jalan keluar. Suan King dan aku hanya beruntung datang ke sini secara kebetulan. Sumo berkata dengan rendah hati. Dia memiliki keraguan. Karena Ling Chang ada di sini, mengapa pendeta bertanya tentang asal-usul mereka? Bukankah dia pernah bertanya pada Ling Chang sebelumnya? Dan karena Ling Chang telah mengubah namanya menjadi Suan King, dia pasti melakukannya sendiri. Tidak ada orang lain yang akan memberinya nama kebetulan seperti itu. Pendeta Jin Wu mengerutkan kening. Apakah mereka datang ke sini hanya karena keberuntungan? Namun, dia tidak mau memastikannya. Adapun apakah orang di depannya adalah Junior Suan King, dia akan mencari tahu kapan Suan King pulih. Selanjutnya, dia memberi isyarat lagi, Suan King diserang oleh binatang luar angkasa yang hebat. Akulah yang menyelamatkannya. Tapi dia terluka parah dan saat ini dalam perawatan. Butuh waktu setengah bulan baginya untuk sadar kembali. Petik 2 Apa? Apakah itu serius? Sumo berkata, terkejut. Binatang luar angkasa besar yang mereka bicarakan pastilah seukuran bintang yang dia temui sebelumnya. Seekor binatang seukuran itu cukup mengejutkannya. Namun, ada sangat sedikit binatang raksasa seperti itu di luar angkasa. Dalam perjalanan ke Palmistar, dia hanya bertemu satu. Mungkinkah binatang yang dia dan Ling Chang temui adalah satu dan sama? Dia stabil? Jangan khawatir. Pendeta Jin Wu menggelengkan kepalanya. Suan King baru saja tersingkir oleh nafas binatang itu, tidak benar-benar diserang olehnya, kalau tidak dia bisa mati. Dia telah menyelamatkannya karena dia telah melihat bahwa kekuatan tempur gadis itu melampaui petarung lain dengan level yang sama dengan pesat. Dia memiliki potensi besar, penemuan langka di Palmistar, jadi dia menyelamatkannya. Untuk bakat luar biasa seperti itu untuk jatuh ke mulut binatang luar angkasa yang hebat akan memalukan. Itu keren. Terima kasih telah menyelamatkannya. Sumo menganggup dengan rasa terima kasih. Karena kamu juniornya, tetaplah di kediamanku sampai dia bangun. Pendeta Jin Wu berkata. Dia masih tidak mempercayainya, tetapi dia hampir tidak peduli apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Semua akan jelas setelah Suan King pulih. Baiklah. Sumo ragu-ragu tetapi tetap mengangguk. Dia tidak yakin mengapa Pendeta Jin Wu, sebagai seseorang dari alam agung penyempurnaan agung, akan berbaik hati untuk merawat dan menyembuhkan Ling Chang. Dia tidak bisa melakukannya untuk tubuh yin murni karena, untuk seseorang dengan tingkat tinggi seperti dia, tubuh yin murni pada dasarnya tidak berguna baginya. Tapi itu adalah pertanyaan yang sulit. Mungkin pria itu hanya bersikap baik. Bawa dia ke kamar tamu. Segera setelah Pendeta Jin Wu memberikan perintahnya, seorang murid muda datang dari luar dan menawarkan untuk membawa Sumo ke kamar tamu. Tuan, saya akan pergi. Sumo mengepalkan tinjunya dan membungkuk kepada Pendeta Jin Wu lagi sebelum mengikuti murid itu keluar dari aula. Beberapa saat kemudian, Sumo diatur di salah satu halaman di tepi Jin Wu Manor. Halaman itu luas, tenang dan damai, seluas lebih dari 100 meter persegi. Sumo menghela nafas saat dia duduk di bangku batu di halaman. Dia datang untuk Ling Chang, tetapi dia tidak pernah mengira lukanya begitu serius. Tapi, dia dianggap beruntung karena selamat dari serangan monster luar angkasa yang hebat. Sumo menggelengkan kepalanya tak berdaya beberapa saat kemudian. Dia hanya bisa menunggu sekarang dan mendiskusikan rencana mereka setelah Ling Chang pulih. Dia hanya bisa berharap Pendeta Jin Wu tidak akan menghentikan mereka, jika tidak semuanya bisa menjadi buruk. Bab 2605, menunggu balasan. Sumo tinggal di Jin Wu Mansion dan tidak meninggalkan halaman. Dia telah mengerjakan kultifasinya. Meskipun dia tidak membawa Downstone bersamanya, dia perlahan bisa menyerap energi di area tersebut karena tidak bijaksana jika dia melakukannya secara ekstensif. Sumo mendapati dirinya berkembang perlahan melalui metode itu, tetapi itu dianggap cepat oleh rekan-rekannya. Lebih dari sebulan telah berlalu dalam sekejap mata. Hari ini, seseorang mengetuk pintu di halaman Sumo. Sumo sedang duduk bersila di halaman dan ketika dia mendengar seseorang mengetuk pintu, dia menggunakan indera sucinya untuk memeriksa pintu. Dia sangat gembira saat melihat Ling Chang telah mengunjunginya. Suara mendesing. Dalam sekejap, Sumo datang ke pintu dan membukanya. Ling Chang mengenakan gaun putih dan dia tampak ramping. Meskipun gaun itu sedikit longgar, itu tidak bisa menyembunyikan sosoknya yang menggerahkan. Rambutnya panjang dan halus, itu mengalir ke pinggang rampingnya dan bergerak lembut dengan angin. Ling Chang memiliki kulit yang cerah dan sebening kristal, dan itu halus dan lembut. Dia tidak berubah. Meskipun dia belum bertemu Sumo selama lebih dari seratus tahun, penampilannya tetap tidak berubah kecuali dia tampak lebih pucat. Rupanya, dia belum pulih dari luka-lukanya. Sumo dan Ling Chang saling memandang, dan dunia sepertinya terhenti. Keduanya hanya memiliki mata satu sama lain dan segala sesuatu yang lain tampak memudar. Aku tidak pernah berharap kamu berhasil. Setelah beberapa waktu, Ling Chang berkata dengan lembut. Saya tidak pernah berharap itu berjalan begitu lancar. Yang terpenting, aku terkejut melihatmu di sini. Sumo berkata sambil menatap lurus ke mata Ling Chang yang berbinar. Lagi pula, dia sendirian di Cloud Ritual dan dia tidak mengenal tempat itu. Dia senang memiliki Ling Chang untuk menemaninya. Apakah kamu tahu bagaimana aku bisa sampai di sini? Ling Chang tersenyum tiba-tiba. Dia menonjol dari pemandangan dan seindah bunga-bunga yang mekar. Ketika Sumo melihat ekspresi Ling Chang, dia terkejut. Dia merasa seolah-olah King Suan berdiri di depannya. Hanya King Suan yang akan memberinya senyum nakal itu, bukan Ling Chang. Saya tidak punya ide. Sumo berkata sambil menggelengkan kepalanya. Aku telah mengikutimu. Ling Chang berkata sambil menggelengkan kepalanya. Dia terkejut bahwa mengingat kecerdasan Sumo, dia gagal menebak bagaimana dia berhasil sampai di sana. Aku terkejut aku tidak memperhatikanmu. Sumo berkata dengan takjub. Dia menganggap bahwa Ling Chang pasti mengikutinya tetapi dia telah terganggu sebelumnya. Namun, dia penasaran bahwa dia tidak memperhatikan Ling Chang mengikuti di belakangnya karena dia tidak akan melakukannya secara diam-diam. Mari kita bicara di halamanmu. Ling Chang berkata sambil menghela nafas. Dia berjalan ke halaman dan Sumo menutup pintu dan duduk bersamanya di meja batu. Aku tidak berhasil mengejarmu. Saya berhasil sampai ke Cloud Ritual saat saya mengikuti aura dan jejak yang Anda tinggalkan. Kata Ling Chang. Jika Sumo tidak terus-menerus mengisi sumber dayanya dengan downstone, dia tidak akan bisa menemukan jalannya ke Cloud Ritual tanpa residu yang tertinggal. Saya melihat, Sumo tercerahkan. Ling Chang tidak secepat dia dan dia, pada kenyataannya, jauh darinya. Dia telah mengikuti auranya dan residu yang ditinggalkannya dan itu membuatnya tetap di jalurnya. Setelah mengukur Ling Chang, Sumo terkejut melihat bahwa tingkat kultifasinya juga berada di peringkat 8 Middle True God Realm. Apakah kamu sudah pulih dari lukamu? Sumo bertanya dengan sungguh-sungguh ketika dia melihat wajah pucat Ling Chang. Aku akan membutuhkan waktu yang lama untuk pulih sepenuhnya. Ling Chang menjawab sambil menghela nafas. Dia tidak menderita luka fisik apapun tetapi roh primordial dan jiwa spiritualnya telah terluka parah. Saat itu, dia tidak menyadari bahwa dia sedang mendekati Star Beast dan telah memperhitungkan bahwa itu adalah sebuah bintang. Dia terkena nafas Star Beast. Dia telah menggunakan banyak kekuatan untuk menahan nafas dan meskipun dia telah berhasil melindungi tubuh fisiknya, jiwa spiritual dan roh primordialnya telah terluka parah dan mereka berada di ambang kehancuran. Dalam keadaan normal, dengan luka parah seperti itu, dia membutuhkan setidaknya seratus tahun untuk pulih. Namun, Pendeta Jin Wu telah memberikan ramuan spiritual langka yang telah membantunya mengamankan jiwa spiritualnya. Itu memungkinkannya untuk pulih dalam waktu sesingkat itu. Jangka waktu yang lama. Sumo mengerutkan kening dan berkata, Dihun ada di aliansi bintang awan kuno. Akan berisiko bagi kami untuk tetap bertahan karena kami bukan tandingannya saat ini. Di mana dia, Ling Chang mulai mengerutkan kening ketika dia mendengar apa yang dikatakan Sumo. Dia baru saja bangun dan tidak menyadari situasinya. Dia tahu bahwa Dihun ada di Cloud Ritual dan itulah alasan dia menggunakan nama yang berbeda. Dia seharusnya ada di bintang itu. Sumo mengangkat kepalanya dan menunjuk ke sebuah bintang besar yang berada di ujung cakrawala. Itu adalah bintang awan kuno. Sumo tidak yakin apakah Dihun ada di Ancient Cloud Star. Namun, karena Tuan Muda Liu Yun adalah murid inti dari aliansi bintang awan kuno dan dia telah membawa Dihun bersamanya, Dihun seharusnya berada di bintang awan kuno bersamanya. Meskipun Ancient Cloud Star jauh dari Palm Star dan ada beberapa bintang di antaranya, Palm Star termasuk dalam wilayah Ancient Cloud Star Alliance. Ketika Ling Chang mendengar apa yang dikatakan Sumo, dia terdiam. Apa masalahnya? Sumo bertanya dengan tatapan bingung. Apakah Ling Chang tidak mau pergi bersamanya? Sumo, aku terluka parah. Jika saya meninggalkan tempat ini dan memulihkan diri sendiri, saya akan membutuhkan 20 hingga 30 tahun untuk pulih dari cedera saya. Namun, dengan bantuan pendeta Jin Wu, saya akan bisa pulih dalam waktu 6 bulan. Ling Chang menjawab dengan tatapan muram. Dia ingin pergi bersama Sumo, tetapi dia terluka parah. Dia akan membutuhkan waktu yang lama untuk pulih jika dia meninggalkan Palm Star. 20 hingga 30 tahun. Apakah ini yang pendeta Jin Wu katakan padamu? Sumo bertanya dengan cemberut. Dia bertanya-tanya apakah pendeta Jin Wu telah mengatakan itu kepada Ling Chang untuk mempertahankannya. Tidak. Ling Chang menggelengkan kepalanya dan berkata, dia telah memberitahu saya bahwa saya akan dapat pulih dalam waktu setengah tahun. Jika saya harus bergantung pada diri saya sendiri, saya pikir saya perlu 20 hingga 30 tahun untuk melakukannya. Saya melihat, Sumo mengangguk. Dia terlalu berhati-hati dan salah paham dengan pendeta Jin Wu. Sumo, sebelum saya datang, pendeta Jin Wu bertanya apakah saya bersedia bergabung dengan aliansi bintang awan kuno dan tinggal di cabang palmi. Jika saya tidak mau melakukannya, kita bisa segera pergi. Namun, jika saya bergabung dengan aliansi, saya akan menjadi muridnya dan dia akan membantu mengobati luka saya. Kata Ling Chang. Ketika Sumo mendengar ini, dia terdiam, dia tidak ingin meninggalkan Ling Chang. Namun, jika dia pergi, dia tidak akan bisa pulih dari lukanya dengan cepat. Apakah dia akan menolak untuk mengobati lukamu jika kamu bukan muridnya? Tanya Sumo. Dia tidak berkewajiban untuk melakukannya. Ling Chang berkata sambil menggelengkan kepalanya. Tidak ada alasan bagi pendeta Jin Wu untuk membantunya. Bagaimana kamu menjawabnya? Tanya Sumo. Dia tahu bahwa Ling Chang memiliki keinginan untuk tetap tinggal. Saya belum memberinya jawaban. Saya di sini untuk mendiskusikannya dengan Anda. Jika Anda tidak ingin saya tinggal, kami akan segera pergi. Ling Chang menjawab sambil menggelengkan kepalanya. Dia akan mengindahkan nasihat Sumo. Dia memiliki niat untuk tetap tinggal karena dia tidak menyadari bahwa di Yi Hun ada di aliansi. Kedua, dia ingin segera pulih dari luka-lukanya. Ketiga, dia merasa berhutang budi kepada pendeta Jin Wu. Ayo, mari kita pergi dan bertemu pendeta Jin Wu. Kata Sumo. Dia merasa bahwa dia harus memberitahu pendeta Jin Wu tentang situasi mereka. Pendeta Jin Wu tampak tulus membantu Ling Chang karena dia pasti telah menemukan bakatnya yang luar biasa. Baik, dia sedang menunggu jawaban dariku. Ling Chang mengangguk. Dia dan Sumo meninggalkan halaman dan keduanya menuju Aola di Jin Wu Mansion. Aola itu megah dan ketika Sumo dan Ling Chang datang ke Aola, mereka melihat bahwa selain pendeta Jin Wu yang duduk di kursi utama, dua orang lainnya duduk di kiri bawahnya. Mereka adalah seorang pria muda dan seorang wanita muda. Pria muda itu tampan dan dia memiliki fitur yang bagus. Dia mengenakan jubah kuning dan dia tampak mengesankan. Wanita muda itu juga luar biasa. Dia tampak cantik, dan dia mengenakan gaun bunga. Dia secantik bunga yang sedang mekar dan dia tampak menawan. Keduanya memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Pemuda itu adalah dewa sejati tingkat sembilan rendah, dan wanita muda itu adalah makhluk tertinggi tingkat rendah. Bab 2606, Xiao Yu Su. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Sumo dan Ling Chang memasuki Aola Utama dan membungkuk pada pendeta Jin Wu, yang duduk di kursi utama. Suan King, sudahkah kamu mempertimbangkan banyak hal? Pendeta Jin Wu tidak memedulikan Sumo saat dia memusatkan perhatiannya pada Ling Chang. Dia tidak akan memaksanya. Magang tergantung pada kemauan individu. Berdasarkan tingkat pelatihan dan prestisenya, jika dia ingin menerima magang, jumlah pelamar bisa mengelilingi Palm City ratusan kali. Pria dan wanita di sebelahnya, yang adalah muridnya, mengamati Ling Chang. Mereka secara khusus tertarik pada calon murid baru guru mereka. Wanita itu tampak acu tak acu tetapi pria itu menyeringai, tampaknya cukup terpesona oleh Ling Chang karena penampilannya yang luar biasa. Tuan, bukan karena dia tidak ingin magang denganmu. Kami hanya khawatir tidak aman di sini. Sumo berbicara lebih dulu. Kenapa tidak aman? Pendeta Jin Wu bertanya dengan rasa ingin tahu. Alis terangkat. Tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa rumahnya tidak aman. Dia tidak marah. Sebaliknya, dia menanyakan alasan yang tepat. Dia telah menerima konfirmasi tentang identitas Wu San sesuai dengan apa yang Ling Chang katakan sebelumnya kepadanya. Pria itu memang juniornya. Tuan, Suan King dan saya memiliki musuh. Dia adalah anggota aliansi bintang awan kuno. Sumo menjawab dengan tegas. Dia bermaksud memberi tahu pendeta Jin Wu tentang ini. Akan lebih baik jika tuannya bisa memberi mereka perlindungan. Dan jika dia tidak bisa, maka mereka bisa pergi. Tidak ada ruginya. Musuh apa? Pendeta Jin Wu bertanya dengan rasa ingin tahu. Namanya Diyihun, kenalan dengan Tuan Muda Liu Yun, kata Sumo. Tuan Muda Liu Yun, pendeta Jin Wu terdengar terkejut. Dia belum pernah mendengar tentang Diyihun, tetapi sangat akrab dengan Tuan Muda Liu Yun. Dia adalah putra Tuan Liu Kong dari aliansi bintang awan kuno. Ya, dia memiliki hubungan baik dengan Tuan Muda Liu Yun. Dia mengkhawatirkan keselamatannya jika dia tinggal di Palmy City, kata Sumo. Suan King, jangan khawatir tentang ini. Begitu kamu menjadi muridku, Diyihun ini tidak akan bisa menyentuhmu. Pendeta Jin Wu menghadap Ling Chang dan berkata dengan tegas. Dia tidak tertarik pada karakter tanpa nama. Adapun Tuan Muda Liu Yun, pria itu tidak akan menyentuh Suan King untuk membalas dendam kepada siapapun. Selain itu, pendeta Jin Wu sendiri bisa menjadi anggota cabang, gurunya kebetulan adalah penguasa markas aliansi, yang status dan keterampilannya tidak lebih lemah dari Ayah Tuan Muda Liu Yun. Bagaimana dengan Tuan Muda Liu Yun? Ling Chang ragu-ragu, yang dia butuhkan sekarang adalah jaminan dari pendeta Jin Wu. Dengan begitu, dia akan merasa jauh lebih aman tinggal di sini. Saudari Suan King, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Guru pendeta adalah penguasa markas aliansi. Jika kamu tetap sebagai murid pendeta, tidak ada seorang pun dari aliansi bintang awan kuno yang akan mempermasalahkanmu. Pria muda di sebelah pendeta Jin Wu memilih waktu ini untuk berbicara. Sambil tersenyum, dia melanjutkan, Saya Xiao Yu Su, murid kedua pendeta. Oh, Su Mo dan Ling Chang bertukar pandang ketika mereka mendengar ini dan melihat kilatan di mata pemuda itu. Jika itu benar, tidak ada yang lebih baik. Di Cloud Ritual, dengan petarung yang kuat di mana-mana, akan menyenangkan untuk menemukan seseorang yang dapat memberikan dukungan yang kuat, maka keselamatan mereka akan sangat terjamin. Tentu saja, keduanya mengerti bahwa Xiao Yu Su mungkin telah membesar-besarkan fakta. Tetapi jika pendeta Jin Wu sekuat pendeta itu sendiri, jika tidak lebih, maka dia harus menjadi salah satu kekuatan teratas. Su Mo mengangguk pada Ling Chang, mendesaknya untuk setuju. Karena tinggal di sana akan memastikan keselamatan mereka, seperti yang dijamin oleh pendeta Jin Wu, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalau begitu, aku bersedia menyebutmu mentorku. Ling Chang, yang telah menerima pesan Su Mo, membungkuk hormat kepada pendeta Jin Wu. Itu keren. Pendeta Jin Wu mengangguk, membelai janggutnya, saya tidak suka formalitas yang terlalu rumit, jadi saya akan menganggap Anda membungkuk sebagai ritual magang. Baik, Ling Chang mengangguk. Ritual magang reguler membutuhkan tiga kali berlutut dan sembilan kali membungkuk. Itu selalu seperti itu. Dan itulah yang dia lakukan. Kemudian dia resmi menjadi murid pendeta Jin Wu. Mulai sekarang, kamu adalah murid ketigaku. Pendeta Jin Wu mengangguk sebentar sebelum menunjuk wanita lain di ruangan itu dan Xiao Yu Su, dia senior tertuamu, Lin Ya, dan dia senior keduamu, Xiao Yu Su. Selamat siang, senior Lin Ya, senior Yu Su. Ling Chang membungkuk pada mereka juga dengan tinjunya yang mengepal. Sebagai murid termuda, dia tidak bisa mengendur. Semua baik-baik saja, junior Suan King. Lin Ya tersenyum, gelombang matanya mengalir dengan glamor. Dia mungkin tersenyum, tetapi sikapnya tetap acuh tak acuh. He he, junior Suan King, kamu junior termuda kami sekarang. Kami bertiga akan saling membantu di hari-hari mendatang. Xiao Yu Su berkata dengan senyum ceria. Dia tampak bersemangat. Kemudian dia menghadap Sumo dan berkata, Saudaraku yang terkasih, junior Suan King sangat aman di kediaman Jin Wu. Bagaimana denganmu? Anda bukan murid cabang palmi. Petik 2. Dia berharap Sumo bisa segera pergi, tapi dia khawatir Ling Chang mungkin tidak menyukainya, jadi dia bertanya. Tatapan pendeta Jin Wu jatuh pada Sumo juga. Dia bisa mengatakan bakat pemuda itu relatif biasa-biasa saja. Dengan pelatihannya, dia bisa langsung melihat melalui tingkat keterampilan roh primordial dari para seniman bela diri dari alam dewa sejati. Berdasarkan itu, dia dapat mengatakan bahwa roh primordial di lautan kesadaran Sumo sangat lemah. Mungkin dia telah mengalami transformasi besar untuk mencapai kondisinya saat ini. Sumo melirik pendeta Jin Wu dan dengan hormat menyarankan, Tuan, karena senior saya akan tinggal di sini, saya ingin tahu apakah saya juga bisa. Bagaimana menurutmu? Tentu saja dia tidak bisa meninggalkan Ling Chang sendirian di sini. Pendeta Jin Wu tampak kesal. Dia tidak bisa membiarkan orang luar tinggal terlalu lama di istananya, bahkan junior Suan King, jika tidak, kediamannya akan dibanjiri orang sejak lama. Saudaraku yang terkasih, Jin Wu Manor hanya untuk guru dan murid-muridnya. Kamu bukan keduanya, jadi kamu tidak bisa tinggal di sini atau di Palmy City. Xiao Yusu menggelengkan kepalanya dan berkata, sambil tertawa terbahak-bahak di dalam. Merasa bahwa pria bermasalah ini tampaknya memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Suan King, dia harus segera menyingkirkan Sumo. Jadi jika saya bergabung dengan cabang Palmy, itu berarti saya bisa tinggal di kota. Tanya Sumo. Karena dia tidak bisa tinggal di Manor, dia tidak akan mendesak masalah ini, tetapi dia harus bisa tinggal di Palmy City. Tentu saja, tetapi hanya orang yang sangat berbakat yang bisa lulus tes masuk. Xiao Yusu tersenyum. Sumo mengerutkan kening. Dia tidak takut dengan ujian tetapi dia merasa Xiao Yusu adalah orang yang sangat menjijikan. Yusu, bawa dia ke tes masuk. Jika dia lulus, dia bisa menjadi murid cabang Palmy. Pendeta Jin Wu Melambai, lalu dia bangkit dan berbicara kepada Ling Chang, Suan King, lukamu tidak bisa dibiarkan tanpa perawatan. Ikuti aku. Dengan itu, Pendeta Jin Wu meninggalkan Aula Utama. Dia tidak peduli apakah Sumo bisa menjadi murid cabang Palmy atau tidak. Jika dia lulus, dia bisa tetap sebagai murid biasa dari cabang. Jika tidak, dia akan pergi. Ya Guru. Xiao Yusu membungkuk dengan pancaran aneh di matanya. Su, Wu San, aku akan mencarimu setelah aku sembuh. Ling Chang berkata kepada Sumo. Dia akan meneriakan namanya ketika dia ingat dia telah mengubahnya menjadi Wu San. Dia yakin Sumo bisa lulus ujian apapun yang datang padanya karena ujian muridnya adalah tentang bakat, bukan tingkat pelatihan. Dengan bakat Sumo, jika dia tidak bisa lulus ujian, begitu juga orang lain dari cabang Palmy. Maka, Ling Chang pergi dengan tergesa-gesa, mengikuti Pendeta Jin Wu. Ayo pergi, aku akan membawamu untuk mengikuti tes masuk, kata Xiao Yusu dingin, sikapnya sangat berbeda dari sebelumnya. Melirik wajah Sumo, dia mencibir lagi di dalam. Karena dia ditugaskan untuk mengatur tes, dia akan membuatnya sehingga, Wu San, tidak mungkin lulus, dan harus meninggalkan Palmy City. Junior Yusu, uji dia dengan baik. Lin ia menyeringai pada Xiao Yusu sebelum dia pergi juga. Ada yang aneh dengan senyumnya. Dia mengenal juniornya dengan baik. Wu San tidak mungkin lulus ujian. Tapi tentu saja, Xiao Yusu tersenyum dan berkata sebelum melangkah keluar. Sumo dengan cepat membuntutinya. Dia tidak akan menolak tantangan apapun yang menghadangnya. Bab 2607, Gong Bakat Xiao Yusu membawa Sumo keluar dari Jin Wu Mansion dan keduanya berjalan di jalan-jalan kota Palmy. Orang-orang yang tinggal di kota Palmy adalah murid cabang Palmy yang termasuk dalam aliansi bintang awan kuno. Orang luar tidak diizinkan untuk tinggal secara permanen di Palmy City kecuali mereka diberi izin. Wu San, aku sarankan kamu pergi. Tidak mungkin bagimu untuk lulus ujian. Saat mereka berjalan di jalan, Xiao Yusu memberitahu Sumo saat dia berjalan di depannya. Pada saat yang sama, dia menganggup kepada orang-orang yang menyapanya. Xiao Yusu menikmati status tinggi di Palmy City karena dia adalah murid pendeta Jin Wu. Dari beberapa juta orang di seluruh kota Palmy, ada kurang dari seratus tetua yang berada di alam tertinggi. Pendeta Jin Wu, yang berada di alam agung penyempurnaan agung, adalah salah satu dari dua kepala sesepuh di cabang Palmy. Kepala sesepuh di cabang Palmy memegang posisi tertinggi, dan Xiao Yusu menikmati status tingginya karena pendeta Jin Wu. Apakah saya bisa lulus ujian? Biarkan fakta berbicara sendiri. Sumo menjawab dengan datar. Dia tahu bahwa Xiao Yusu keberatan dia tinggal. Ketika Xiao Yusu mendengar jawaban Sumo, dia tertawa sendiri. Karena usan keras kepala, dia akan mengejeknya. Melihat kamu begitu percaya diri, aku tidak sabar untuk melihat penampilanmu. Xiao Yusu tertawa. Segera, keduanya datang ke sisi timur kota dan berdiri di depan sebuah rumah besar. Rumah besar itu dikenal sebagai pusat ujian Palmy. Senter akan menguji kemampuan para murid yang direkrut cabang Palmy, tingkat kultivasi para murid, dan pemilihan murid untuk berbagai tes. Meskipun pusat ujian Palmy sederhana, itu luas. Itu menempati area yang luas, dan itu lebih besar dari Jin Wu Mansion. Setelah memasuki pusat ujian, hal pertama yang menarik perhatian adalah kotak kristal ungu. Lusinan orang mengepung alun-alun saat beberapa murid sedang menjalani ujian. Penatua Du Yue. Xiao Yusu memanggil seorang pria parubaya yang berdiri di tengah alun-alun. Dia bertanggung jawab atas tes itu. Pria parubaya itu tingginya lebih dari 2 meter dengan wajah cekung, dan dia mengenakan jubah abu-abu. Yusu, kenapa kamu ada di sini hari ini? Ketika tetua setengah baya bernama Du Yue melihat Xiao Yusu, dia tersenyum dan bertanya dengan sopan. Dia adalah seorang tetua biasa yang berada di alam tertinggi awal dan dengan demikian dia tidak berani menganggap enteng pro murid ketua-tetua. Saya telah membawa seseorang ke sini untuk mengikuti tes. Apakah saya akan mengganggu Penatua Du Yue? Xiao Yusu menjawab sambil tersenyum saat dia dan sumo melewati orang-orang dan datang ke hadapan Penatua Du Yue. Hoho, tentu saja tidak. Murid-murid ini baru saja maju ke alam dewa sejati dan saya menguji mereka pada aturan. Penatua Du Yue tertawa dan berkata. Dia memberi para murid sebuah tes sederhana dan itu bukan masalah besar. Besar, Penatua Du Yue, ini wusan. Tolong biarkan dia menjalani tes penerimaan. Xiao Yusu menganggup dan menunjuk sumo, yang berdiri di belakangnya. Para murid di alun-alun menilai sumo. Banyak dari mereka yang iri padanya. Karena Xiao Yusu telah membawanya untuk melakukan tes masuk, mereka percaya bahwa dia pasti berasal dari latar belakang khusus. Hoho, Yusu, beritahu aku dan aku akan. Penatua Du Yue menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Dia akan memberitahu Xiao Yusu bahwa dia bisa menyelesaikan ujian selama Xiao Yusu ingin dia menerima wusan sebagai murid. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia diinterupsi oleh Xiao Yusu. Penatua Du Yue, kamu tidak boleh menurunkan standar ujian hanya karena aku. Selama ini, cabang palmi sangat ketat dalam merekrut para murid. Kamu tidak boleh bersikap lunak padanya. Xiao Yusu berkata dengan muram. Penatua Du Yue terkejut ketika dia mendengar ini. Dia menatap mata Xiao Yusu dan segera tahu apa yang dia maksud. Xiao Yusu tidak ingin wusan lulus ujian. Tentu saja, cabang palmi hanya menerima orang-orang berbakat sebagai murid. Mereka yang tidak berbakat tidak dapat lulus ujian dan bergabung dengan cabang palmi. Tetua Du Yue berkata dengan tegas. Dia tidak tahu mengapa Xiao Yusu berperilaku seperti ini, tetapi karena dia tidak ingin wusan lulus ujian, dia senang bisa membantu. Hem, Xiao Yusu mengangguk. Dia senang dengan apa yang dikatakan Penatua Du Yue. Dalam hal ini, wusan tidak akan bisa tinggal di Palmi City karena dia akan gagal dalam ujian. Apakah kamu wusan? Penatua Du Yue bertanya kepada Sumo dengan tatapan serius. Ya, Sumo merespons sambil menangkupkan tinjunya ke Elder Du Yue. Aku akan membiarkanmu mengikuti tes masuk. Hal ini sederhana. Selama Anda lulus ujian, Anda akan menjadi murid cabang palmi. Kata Penatua Du Yue. Silakan lanjutkan dengan tes, Penatua. Sumo berkata dengan hormat. Penatua Du Yue melambaikan lengan bajunya dan gong antik hitam muncul di tengah alun-alun. Gong itu tingginya sekitar 3 meter dan terbuat dari besi hitam. Sepertinya berat. Ini adalah gong bakat. Saat Anda meletakkan telapak tangan Anda di gong, gunakan roh primordial dan kekuatan darah Anda untuk membunyikan gong. Ketika Anda telah melakukannya, Anda akan lulus ujian. Kata Penatua Du Yue. Baik, Sumo mengangguk. Dia berjalan ke gong antik dan meletakkan telapak tangannya di atasnya. Ketika murid-murid lainnya melihatnya, mereka mengarahkan pandangan mereka pada Sumo. Mereka akrab dengan talen gong karena setiap orang yang ingin menjadi murid cabang palmi harus melalui ujian yang sama. Ketika Xiao Yusu dan Penatua Du Yue melihat Sumo akan mengikuti ujian, mereka saling memandang dengan tatapan mengejek. Yusu, jangan khawatir. Gong talen telah dirusak dan akan tetap diam. Penatua Du Yue mengirim transmisi suara ke Xiao Yusu. Dalam keadaan normal, seseorang tidak akan kesulitan membunyikan talen gong. Itu berlaku untuk mereka yang memiliki roh primordial, kekuatan darah, atau roh primordial kembar yang sedikit lebih kuat. Namun, setelah Penatua Du Yue merusak talen gong, bahkan mereka yang memiliki triplet primordial spirits tidak akan dapat membunyikan gong. Dengan demikian, dia yakin Wu San tidak akan pernah bisa lulus ujian. Berdasarkan penilaiannya, Wu San tidak memiliki roh primordial dan kekuatan darah yang kuat. Namun, ki darahnya tampak aneh meskipun tidak kuat. Saya harap begitu. Xiao Yusu mengangguk. Setelah dia mengusir Wu San dari Palmi City, dia akan dapat menghabiskan waktu dengan Suster Junior Suan King untuk membina hubungan yang baik dengannya. Wu San akan menjadi penghalang baginya jika dia tetap berada di kota Palmi. Sumo meletakkan telapak tangannya di talen gong dan dia memikirkan bagaimana dia bisa membunyikan gong. Saat ini, dia tidak bisa mengaktifkan roh primordial pedang suci berputar besarnya, roh primordial mimpi kuno, roh primordial yang melahap, atau kekuatan darahnya. Sejak ki ungu keluasan telah bergabung ke dalam daging dan tulangnya, itu telah bergabung dengan kekuatan darahnya. Dengan demikian, dia tidak bisa mengaktifkan kekuatan darahnya tanpa mengaktifkan yang lain. Mengingat situasinya, dia tidak punya pilihan selain mengaktifkan roh primordial ki ungu luas. Namun, dia hanya bisa mengaktifkannya pada tingkat kecil karena dia tidak ingin diketahui bahwa dia memiliki ki ungu luas. Sumo segera berkomunikasi dengan Fastness Purple Ki di tubuhnya dan samar-samar menanamkan kekuatannya dengan talen gong melalui telapak tangannya. Namun, sedikit dari Fastness Purple Ki tidak dapat membuat respon dari talen gong. Wu San, jika kamu gagal membunyikan talen gong, kamu akan gagal dalam ujian. Penatua Du Yue berkata ketika dia melihat bahwa Sumo telah meletakkan telapak tangannya di talen gong selama beberapa waktu tetapi gong tetap diam. Wu San, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Bahkan jika kamu telah gagal, jangan menyerah pada dirimu sendiri. Xiao Yusu melengkungkan bibirnya menjadi senyum mengejek, meskipun dia terdengar seperti sedang menghibur Sumo. Hasilnya telah diputuskan. Tidak peduli seberapa berbakatnya Anda, Anda pasti akan kalah. Bab 2608, membuat segalanya menjadi sulit. Penerjema, Larbre Studio Editor, Larbre Studio. Bakatnya tidak setara. Dia akan gagal. Dia tidak mungkin lulus ujian. Para murid di alun-alun melihat bahwa Sumo tidak bisa memukul bakat gong. Mereka menggelengkan kepala. Mereka sangat jelas tentang tingkat kesulitan tes bakat gong ini. Persyaratannya tidak terlalu tinggi. Sudah begitu lama, namun Wu San tidak dapat melakukannya. Jelas bakatnya tidak bagus. Pasti dia akan gagal. Sumo mengerutkan kening ketika dia mendengar Penatua Du Yue dan Xiao Yusu. Dia mulai ragu. Dia mungkin telah menggunakan sedikit kekuatan kiumu luas, tetapi kekuatan kecil seperti itu benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan yang berkembang dari roh primordial pedang suci berputar besar. Tapi kekuatan roh primordial yang begitu kuat tidak bisa mendapatkan sedikitpun reaksi dari talent gong. Betapa anehnya. Seberapa sulitkah tes bakat gong? Sumo tidak bisa mempercayainya. Pada tingkat ini, bagaimana cabang palmi bisa berakhir dengan begitu banyak murid? Cloud Ritual mungkin adalah dunia atas, tetapi Sumo menolak untuk percaya bahwa jutaan murid di cabang palmi adalah yang berbakat. Wu San, kamu telah gagal. Izinkan saya mengirim Anda keluar dari Palmi City. Xiao Yusu memanggil Sumo, yang menatap kosong di depan talent gong. Dia berspekulasi bahwa Sumo tidak mau menerima hasil ini, tetapi apa yang seharusnya terjadi tidak dapat diubah. Dia mencibir, matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Pemuda di hadapannya ini benar-benar idiot yang tidak bersalah. Huff. Sumo mengabaikan Xiao Yusu dan menghela nafas dalam-dalam. Sekali lagi, dia menuangkan satu ons lagi kekuatan kiumu kebesaran ke dalam talent gong. Kali ini, meskipun dia masih tidak menggunakan banyak kekuatan roh primordial, kekuatannya pasti beberapa kali lebih kuat dari upayanya sebelumnya. Ledakan. Saat itu, sesuatu terjadi. Raungan keras terdengar, benar-benar memekakkan telinga. Gong talent telah berbunyi. Akhirnya berbunyi. Tapi, itu bukan suara biasa. Faktanya, talent gong telah meledak, potongan-potongannya berserakan. I ini, kerumunan itu tercengang. Bagaimana bisa de talent gong meledak? Apa yang terjadi? Bagaimana itu bisa meledak? Itu belum pernah dilakukan sebelumnya. Sekelompok murid berdiskusi di antara mereka sendiri. Ledakan talent gong benar-benar layak diberitakan. Penatua Duyue dan Xiao Yusu juga tercengang. Mereka tidak pernah mengira talent gong akan meledak. Bahan gong mungkin tidak terlalu kokoh, tetapi dipenuhi dengan banyak susunan. Itu tidak bisa dipengaruhi oleh kekuatan eksternal, hanya oleh bakat. Kekuatan bakat apapun tidak bisa membuat gong meledak. Itu seharusnya berdering keras dan tidak lebih. Elder, sekarang gong telah berbunyi, saya kira itu berarti saya telah lulus ujian. Sumo menoleh ke Penatua Duyue dan bertanya dengan ragu. Sejujurnya, dia tidak bermaksud menghancurkan gong. Tapi itu meledak, dan dengan proporsi yang memekakan telinga, jadi dia tidak yakin apakah itu memenuhi syarat untuk lulus ujian. Ini tidak masuk hitungan. Wajah Penatua Duyue tenggelam saat dia menggelengkan kepalanya. Elder, bukankah kamu mengatakan bahwa selama Talen Gong berdering, itu berarti aku lulus ujian. Setengah dari Palmy City bisa mendengarnya. Sumo berkata dengan tegas. I itu ledakan, bukan dering biasa. Penatua Duyue berdebat, masalah pasti muncul karena dia baru saja meraba-raba, yang menyebabkan ledakan. Karena itu, dia tidak bisa membiarkan Sumo lulus ujian. Wu San, pasti ada yang salah dengan Talen Gong. Ledakan tidak dihitung. Xiao Yusu menggelengkan kepalanya sebelum menoleh ke Penatua Duyue, Penatua Du, ayo beri dia ujian baru. Talen Gong mungkin meledak karena alasan apapun. Xiao Yusu bersikeras untuk tidak membiarkan Sumo lulus ujian. Dia harus mengambil yang baru. Benar, Penatua Duyue mengangguk. Dia memiliki begitu banyak bakat Gong di sini sehingga dia tidak peduli kehilangan satu. Jadi, dengan lambayan lengan bajunya, bakat Gong identik lainnya muncul di sebelah Sumo. Di sana, Wu San, lakukan lagi. Tetua Duyue memerintahkan. Tanpa ekspresi, Sumo menatap Elder Duyue, lalu Xiao Yusu. Tampaknya sejelas hari bahwa keduanya tidak ingin dia lulus ujian. Tapi dia tidak menunjukkan hal itu. Dia berada di posisi yang kurang menguntungkan. Jadi dia mengangguk, mengangkat tangan lagi, dan meletakkannya di Talen Gong. Kali ini, dia dengan hati-hati mengendalikan kekuatan roh primordialnya sehingga itu jauh lebih lemah dari upaya sebelumnya tetapi lebih kuat dari percobaan pertamanya. Dia dengan hati-hati mengendalikan kekuatan roh primordial kiungu keluasan sehingga dia bisa membunyikan Talen Gong tetapi tidak menyebabkan ledakan. Xiao Yusu dan Penatua Duyue bertukar pandang. Yang terakhir mengangguk ke yang pertama sebagai jaminan. Dia juga telah merusak Talen Gong kedua. Itu tidak akan mengeluarkan suara. Cara ini sebenarnya cukup sederhana. Ketika dia menyulap Talen Gong, dia sudah menyuntikkan sedikit sumber daya untuk menekan susunan di dalamnya. Tapi karena apa yang terjadi dengan yang pertama, kali ini dia ekstra hati-hati. Dia berpendapat bahwa sumber dayanya pastilah yang menyebabkan ledakan. Xiao Yusu tampak tenang saat dia berbalik untuk melihat sumo. Tiba-tiba terdengar lagi suara gemuruh yang memekakkan telinga. Talen Gong meledak lagi. Namun, ledakannya kali ini tidak sekuat itu. Bakat Gong malah terkoyak menjadi beberapa bagian, tidak sepenuhnya berkeping-keping. Ah, ledakan lain. Apa yang terjadi di sini? Para penonton benar-benar terpana. Dua Talen Gong yang meledak berturut-turut tidak pernah terdengar sebelumnya. Dari apa yang mereka ketahui, cabang palmi selalu menggunakan Gong bakat sebagai ujian masuk untuk menguji bakat potensial, dan itu tidak pernah meledak. Apa yang terjadi hari ini? Itu adalah dua ledakan berturut-turut. Wajah Xiao Yusu tenggelam. Dia berbalik untuk memelototi Elder Duyue dengan sedikit kemarahan dan rasa bersalah. Penatua Duyue terlalu tidak bisa diandalkan. Apakah ini yang dia sebut? Merusak. Dua Talen Gong telah meledak. Penatua Duyue juga tercengang, alisnya terpelintir. Dia telah menekan susunan yang membuat Gong berdering. Seharusnya tidak menyebabkan ledakan. Mungkinkah bakat wusan begitu kuat sehingga bakat Gong tidak bisa menanganinya? Pada saat itu, Penatua Duyue menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Bakat Gong bisa menanggung bakat apapun. Itu tidak meledak dalam jutaan tahun. I ini. Penatua? Kualitas Talen Gong terlalu buruk. Mungkin itu berarti aku lulus ujian. Tanya Sumo. Dia pada dasarnya yakin bahwa Gong bakat ini tidak dimaksudkan untuk berdering. Jika ini terus berlanjut, Talen Gong tidak akan bereaksi, atau mereka akan meledak lagi. Sumo berspekulasi dengan dingin bahwa baik Xiao Yusu dan Penatua Duyue jelas-jelas ingin menangkapnya, tidak ingin dia lulus, dan dia pasti akan melakukannya. Kemarahan Elder Duyue melonjak dari dalam. Kualitas buruk. Gong bakat ini dibuat oleh kekuatan tertinggi alam tertinggi, bagaimana kualitasnya bisa buruk. Tapi dia tidak bisa membantahnya. Dia tidak mungkin mengatakan bahwa Talen Gong telah meledak karena dia telah merusaknya, bukan. Wu San, persyaratan masuk cabang palmi selalu ketat. Itu tidak masuk hitungan. Xiao Yusu berkata, lalu dia melirik Elder Duyue. Itu benar, Wu San. Aku akan memberimu ujian lagi. Penatua Duyue mengangguk. Dia melambaikan tangannya, dan bakat Gong lainnya muncul di hadapan Sumo. Talen Gong kali ini sedikit berbeda dari dua yang terakhir. Warnanya putih ke abu-abuan, dilapisi dengan pola rumit, dan agak lebih kecil dari yang lain. Mata Xiao Yusu berkilauan saat melihat Gong. Kesulitannya jauh lebih tinggi daripada dua yang terakhir. Jika kandidat memiliki roh primordial yang relatif kuat atau sepasang kembaran roh primordial biasa, mereka akan dapat melewati dua tes sebelumnya, tetapi Gong bakat kali ini akan membutuhkan sepasang kembaran roh primordial yang relatif kuat untuk melewatinya. Ini, kerumunan murid tersentak ketika mereka melihat Gong bakat ini. Penatua Duyue pasti membuat ujian menjadi sangat sulit. Mereka semua tahu bahwa tes bakat Gong ini jauh lebih sulit daripada yang pertama. Penatua Duyue sengaja menggunakan ini untuk mempersulit Sumo. Namun kerumunan itu tidak mengatakan apa-apa. Bukan tempat mereka untuk campur tangan dalam masalah Penatua. Xiao Yusu tampak acuh tak acuh. Menggunakan talent Gong yang sangat sulit ini adalah yang terbaik. Dia benar-benar tidak ingin Sumo lulus ujian, jadi dia tidak peduli apakah Sumo menyadari mereka melakukan ini dengan sengaja. Sebenarnya, jika pendeta Jin Wu tidak memerintahkannya, dia akan langsung mengusir Sumo dari Palmi City. Wu San, ini ujian lagi. Penatua Duyue menginstruksikan. Kali ini, dia tidak memodifikasi Gong karena dia yakin Sumo tidak mungkin menyelesaikan tugas yang melelahkan ini. Hanya kurang dari 500 dari jutaan murid di cabang Palmi yang mampu mengatasi tingkat kesulitan Gong bakat ini. Bagus, Sumo mengangguk, mengangkat tangannya untuk ketiga kalinya dan meletakkannya di talen Gong. Semua mata tertuju pada talen Gong. Dua sebelumnya telah meledak, tidak mungkin ada yang ketiga kalinya. Wu San pasti tidak bisa lulus ujian ini. Baik Penatua Duyue dan Xiao Yu Su mencipir. Mereka tidak mengutak atik talen Gong kali ini. Pastinya tidak akan meledak atau, dengan tingkat kesulitannya, mengeluarkan suara. Bab 2609, Perlakuan Tidak Adil Semua orang mengarahkan pandangan mereka pada talen Gong dan Sumo, yang meletakkan tangannya di atasnya. Tidak ada yang merasa bahwa Sumo bisa lulus ujian. Dari beberapa ratus ribu murid di cabang Palmi, hanya beberapa ratus murid yang berhasil membunyikan Gong bakat yang begitu canggih. Dalam keadaan normal, Gong bakat yang canggih seperti itu tidak akan digunakan untuk merekrut murid. Mereka hanya akan menggunakannya untuk menguji para murid untuk putaran lain ketika mereka telah menemukan beberapa murid berbakat. Dengan demikian, tidak ada yang merasa bahwa Sumo dapat lulus ujian. Dong. Tiba-tiba, ada resonansi yang dalam dari Gong dan memenuhi area tersebut. Resonansi yang dalam bergema terus-menerus ditelinga semua orang. Para murid melebarkan mata mereka dan menatap Sumo dengan takjub. Mereka tidak menyangka Sumo bisa membunyikan talen Gong. Wu San memiliki bakat yang luar biasa. Penatua Duyue dan Xiao Yusu terkejut, dan wajah mereka langsung menjadi gelap. Terutama dengan Xiao Yusu, dan dia terlihat sangat tidak senang. Dia ingin Wu San gagal dalam ujian dan meninggalkan Palmy City tetapi Wu San telah melewati ujian yang bahkan lebih sulit. Saya tidak berharap dia memiliki bakat yang luar biasa. Xiao Yusu sangat marah. Sangat jarang menemukan bakat seperti itu di cabang Palmy karena sulit untuk membunyikan Gong tingkat lanjut. Meskipun bakat Wu San lebih rendah darinya, itu cukup mengesankan. Apakah saya dianggap lulus tes masuk? Sumo berbalik dan tersenyum pada Xiao Yusu dan Penatua Duyue. Meskipun mereka berdua telah berusaha mempersulitnya untuk mencegahnya lulus ujian, mereka tidak dapat menyangkal fakta bahwa dia telah berhasil. Xiao Yusu terdiam. Ketika dia melihat ekspresi bangga di wajah Sumo, dia dipenuhi dengan kemarahan. Selamat, Anda telah lulus ujian. Anda dapat bergabung dengan cabang Palmy. Kata Penatua Duyue, dia tidak bisa bersikeras bahwa Sumo telah gagal dalam ujian ketika begitu banyak pasang mata menyaksikannya. Karena itu, dia harus menerima hasilnya. Terima kasih, Penatua. Sumo menangkupkan tinjunya pada Elder Duyue. Akhirnya, dia diizinkan untuk tetap tinggal. Penatua Duyue, tolong lihat pengaturannya. Xiao Yusu memberi tahu Penatua Duyue. Dia melirik Sumo dan melemparkan lengan bajunya sebelum dia pergi. Xiao Yusu memiliki niat untuk mengusir Wu San. Namun, Wu San telah lulus ujian dan itu membuatnya kesal. Namun, Xiao Yusu tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun dia memiliki status tinggi, dia harus mematuhi aturan. Gurunya, Pendeta Jin Wu, adalah orang yang benar dan dia akan menegurnya jika dia mengetahui bahwa dia dengan sengaja mengusir Wu San. Namun, Xiao Yusu tidak sedikit pun khawatir. Wu San bukan siapa-siapa dan dia akan mengusirnya di masa depan. Ketika Penatua Duyue melihat bahwa Xiao Yusu telah pergi dengan marah, dia menghela nafas. Dia merasa bersalah karena tidak membantu Xiao Yusu. Wu San, mulai sekarang kamu adalah murid cabang palmi. Tetua Duyue berkata sambil mengetuk dahi Sumo dengan jarinya. Sumo terkejut tetapi tidak dapat menghentikannya. Sebuah rune kecil muncul di dahi Sumo dan menghilang ke dalam dagingnya. Sumo menghela nafas lega saat melihatnya. Itu bukan cara untuk memanipulasi dia. Itu hanyalah sebuah simbol dan itu tidak akan mempengaruhinya dengan cara apapun. Dengan rune di dalam dirinya, Sumo merasa bahwa semua orang yang ada di sekitarnya memiliki rune yang sama. Meskipun para murid mungkin tidak mengenal satu sama lain, mereka akan tahu bahwa mereka adalah sesama murid karena rune. Namun, hanya mereka yang berada di dekat mereka yang bisa merasakan rune karena perasaan itu samar. Jika mereka jauh, mereka tidak akan bisa merasakannya. Ada beberapa rumah kosong di sisi barat kota, dekat perbatasan tembok kota. Kamu bisa pergi dan memilih rumah untuk ditinggali, kata Penatua Duyue. Ya, Sumo menjawab dengan anggukan. Aturan aliansi bintang awan kuno dan cabang palmi dicatat di sini. Kembalilah dan bacalah, Penatua Duyue berkata sambil menyerahkan slip giok putih kepada Sumo. Terima kasih, Penatua. Sumo berterima kasih kepada Penatua Duyue saat dia mengambil jade slip darinya. Pergi, Elder Duyue berkata sambil melambaikan tangannya. Sumo mengangguk. Dia berbalik dan berjalan keluar dari pusat ujian palmi. Saat para murid menyaksikan Sumo pergi, mereka memiliki perasaan yang bertentangan. Usan sangat berbakat dan dia memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Namun, dia telah diperlakukan tidak adil. Tes masuk yang dia lalui lebih sulit dari biasanya dan memang seharusnya, Penatua Duyue seharusnya memberinya hadiah karena lulus tes. Namun, Penatua Duyue hanya memberi wusan slip giok tanpa imbalan apapun dan itu membuatnya kedinginan. Setelah Sumo meninggalkan pusat ujian palmi, dia tiba sendirian di sisi barat kota. Itu adalah daerah terpencil di mana tidak banyak orang yang tinggal. Pada dasarnya, para murid dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah tinggal di bagian kota itu. Namun, Sumo senang dengan pengaturan itu karena akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Segera, dia datang ke perbatasan dan menemukan banyak bangunan di dekat tembok kota. Ada halaman, loteng, dan istana kecil. Bangunan-bangunan itu runtuh dan tidak ada tanda atau prasasti di pintu-pintunya. Rupanya, gedung-gedung itu kosong. Sumo berjalan ke halaman kecil yang memiliki radius 66 meter. Halaman itu polos dan sederhana. Ada meja batu dengan empat kursi dan tiga kamar kosong. Rupanya, halaman telah dibiarkan kosong untuk waktu yang lama karena lapisan debu tebal ditemukan di halaman dan kamar. Sumo membersihkan halaman dan itu adalah tugas sederhana baginya. Dia hanya perlu melambaikan lengan bajunya dan semua debunya hilang. Setelah itu, dia mengukir kata-kata Wu Manchen di papan nama dan menggantungnya di pintu. Itu adalah indikasi bahwa halaman itu miliknya. Setelah Sumo selesai dengan tugas-tugasnya, dia memperhatikan halaman dengan baik dan menemukan susunan yang telah disiapkan. Basis Array terletak di salah satu ruangan. Begitu dia menempatkan downstone di basis Array, Array akan diaktifkan. Namun, Sumo tidak dapat mengaktifkan Array karena dia tidak membawa downstone. Dia hanya duduk bersila di dalam ruangan dan mulai mengerjakan kultifasinya. Sumo memiliki tugas penting. Dia harus meningkatkan tingkat kultifasinya karena dia memiliki keinginan untuk kembali ke dunia kosmik. Dia tidak terburu-buru untuk berurusan dengan Di Yun karena dia bisa melakukannya setelah dia menjadi lebih kuat. Dia harus berurusan dengan Tuoba King Yun dan Zi Xiao dengan cepat karena dia tidak punya banyak waktu lagi. Sejak Sumo dan Di Yun telah meninggalkan dunia kosmik, Tuoba King Yun akan menjadi tak terkalahkan. Dia akan maju ke Advance Supreme Being Realm setelah 100 tahun. Beberapa tahun kemudian, dia bisa pindah ke alam tertinggi dan menjadi master. Karena keluarga dan teman-teman Sumo berada di dunia kosmik, mereka akan berada dalam bahaya besar begitu Tuoba King Yun menjadi seorang master. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa Tuoba King Yun tidak akan menangkap keluarga dan teman-teman Sumo sehingga dia bisa berurusan dengan Sumo jika dia kembali ke dunia kosmik. Kedua, Sumo sudah lama tidak bertemu Zi Xiao. Sumo tidak tahu di mana Zi Xiao bersembunyi di dunia kosmik. Kian Sunyu membutuhkannya untuk dibangkitkan dan itu tidak bisa ditunda lagi. Kecuali Sumo dapat menemukan seseorang yang memiliki roh primordial hidup dan mati di Cloud Ritual yang berpengalaman dalam aturan hidup dan mati. Sumo mulai melahap energi di Palmy City dan dia menemukan bahwa itu lebih kaya daripada di dunia luar. Meskipun dia melahapnya dengan lambat, efeknya bagus. Waktu berlalu dengan cepat dan segera, lebih dari setengah tahun telah berlalu. Tingkat kultivasi Sumo berkembang pesat dan dia akan mencapai peringkat 8 alam dewa sejati tingkat lanjut. Bab 2610, Di Pembuangan Anda Selama waktu yang dihabiskan Sumo dalam pelatihan, semakin banyak rumor tentang Ling Chang mulai menyebar di Palmy City. Banyak yang mendengar bahwa Pendeta Jin Wu, salah satu dari dua kepala tetua cabang Palmy, telah menerima murid ketiga. Siswa perempuan bernama Xuan King ini kebetulan sangat menarik dengan bakat luar biasa dan juga memiliki tubuh yin murni. Sebagai murid Pendeta Jin Wu, bahkan rata-rata orang akan langsung menjadi fokus semua orang. Tapi Xuan King masih dalam pemulihan dan belum menunjukkan dirinya, jadi tidak ada yang melihat bagaimana penampilannya. Pada hari ini, di Jin Wu Manor, sosok anggun berbaju hijau melangkah keluar dari kediaman dan menuju ke sisi barat kota. Dia adalah Ling Chang, saat ini dikenal sebagai Xuan King. Junior Xuan King, seseorang memanggil. Xiao Yusu muncul dari Jin Wu Manor seperti embusan angin, mengikuti Ling Chang dengan senyum di wajahnya, Junior, aku tahu di mana Wu San tinggal, biarkan aku membawamu padanya. Terima kasih, Senior Yusu. Ling Chang menganggup, menerima tawarannya. Setelah beristirahat selama setengah tahun, luka-lukanya telah sembuh. Hanya ketika dia bertanya kepada Xiao Yusu bahwa dia diberitahu bahwa Sumo telah berhasil lulus ujian masuk, seperti yang diharapkan. Dia berencana untuk mengunjunginya. Junior Xuan King, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Saling membantu adalah apa yang harus kita lakukan. Xiao Yusu tersenyum. Juniornya jauh lebih menarik daripada seniornya Lin Ya. Dan dia juga memiliki tubuh yin murni, menjadikannya pilihan yang sempurna untuk menjadi pasangannya. Benar, Ling Chang menganggup. Dia tahu apa yang sebenarnya dia lakukan tetapi, sebagai siswa di bawah guru yang sama, tidak baik untuk menunjukkan hal itu. Keduanya berbicara sampai ke sisi barat kota. Xiao Yusu sudah lama tahu di mana Sumo tinggal, meskipun dia sendiri tidak pernah ke sana. Lihat, itu pasti Xuan King, murid terbaru pendeta Jin Wu. Dia cantik. Levelnya juga cukup tinggi. Murid-murid cabang palmi yang tak terhitung jumlahnya di Palmi City berbicara di antara mereka sendiri segera setelah mereka mengenalinya ketika dia berpergian dengan Xiao Yusu. Palmi City mungkin sangat besar, tetapi tidak ada yang sehebat dia. Mereka adalah beberapa yang bisa menandingi dia dalam hal kecantikan, tetapi tidak begitu banyak dalam hal bakat. Mengabaikan semua itu, Ling Chang dan Xiao Yusu berjalan ke depan dan segera tiba di halaman Sumo di sisi barat kota. Ling Chang menatap tanpa berkata-kata ke, kediaman Wu, di depannya. Bakat Sumo luar biasa, namun cabang palmi telah mengatur agar dia tinggal di tempat yang begitu kumuh. Mereka sama sekali tidak menghargai bakat. Tapi, Ling Chang berpikir lagi, mungkin Sumo tidak ingin terlalu dianggap terlalu kuat. Dia tahu Sumo adalah orang yang rendah hati yang tidak ingin menunjukkan potensi penuhnya. Junior, murid yang baru direkrut biasanya tinggal di tempat seperti ini. Xiao Yusu dengan cepat menjelaskan ketika dia melihat ekspresi Ling Chang, tetapi dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Memang benar bahwa sebagian besar murid yang baru direkrut diatur untuk tinggal di perumahan kumu, tapi itu untuk siswa di bawah alam dewa sejati. Bagi mereka yang berada di atasnya, mereka harus tinggal di rumah mewah atau bahkan istana. Oh, Ling Chang mengangguk. Dia akan mengetuk pintu ketika terbuka, memperlihatkan Sumo. Apakah lukamu sudah pulih sepenuhnya? Sumo bertanya, mengamati Ling Chang. Dia telah melihatnya mendekat dan karenanya melangkah keluar untuk menyambutnya sendiri. Ya, aku benar-benar sembuh. Kata Ling Chang. Bagus. Masuk. Sumo mengangguk dan berbalik ke samping sehingga keduanya bisa memasuki halaman. Ketiganya duduk mengelilingi meja batu di tengah. Su, Wu San, apakah kamu kehabisan sumber daya? Ling Chang bertanya padanya. Sudah lama sekali, namun dia menunjukkan sedikit peningkatan, jadi dia bertanya-tanya. Butuh banyak sumber daya untuk sampai ke Cloud Ritual dari Wasteland. Dia telah menghabiskan hampir semua downstone-nya yang datang ke sini. Itu benar. Apakah Anda punya cadangan? Sumo mengangguk dan meminta beberapa darinya. Dia menganggapnya sebagai anggota lingkaran dalamnya dan seseorang yang bisa dia terus terangkan. Jika Ling Chang membutuhkan sumber daya, dia bisa meminta darinya juga. Xiao Yu Su mengerutkan kening saat mendengar itu. Baginya, Wu San adalah karakter yang tidak tahu malu untuk meminta sumber daya seperti itu. Kamu dapat memiliki cincin penyimpanan ini. Semuanya downstone di sana. Ling Chang membalik telapak tangannya dan memberikan sumo cincin penyimpanan yang muncul darinya. Junior, Tuan memberimu itu, dan kamu memberikan semuanya padanya. Xiao Yu Su berseru tidak setuju. Pendeta Jin Wu baru saja memberinya cincin penyimpanan itu di Jin Wu Manor. Aku punya lebih, kata Ling Chang. Sumo menerima cincin penyimpanan dan memeriksanya. Matanya langsung berbinar senang. Ada jutaan downstone di dalam cincin penyimpanan, yang semuanya terbuat dari bahan yang tidak diketahui tetapi kualitasnya sangat tinggi. Namun, downstone ini relatif kompleks dan terdiri dari berbagai atribut. Ada beberapa batu fajar caotik murni, tetapi lebih banyak lagi lima elemental. Setelah beberapa pemeriksaan dan puas dengan barangnya, Sumo menyimpan cincin penyimpanannya. Dengan jumlah downstone di dalamnya, dia bisa segera mencapai terobosan. Wu San, bagaimana kamu bisa menerima sumber daya itu begitu saja? Xiao Yu Su bertanya. Baginya, Wu San menerima begitu saja. Dia bisa mendapatkan banyak sumber daya dari Suan King tanpa harus mengangkat satu jari pun. Dia senior saya dan dia memberi saya sumber daya. Apakah ada masalah? Sumo berkata dengan datar. Dia merasa tidak ada hal baik yang bisa datang dari Xiao Yu Su. Kamu. Xiao Yu Su dibuat terdiam. Meskipun sumber daya milik Suan King dan dia bisa memberikannya kepada siapapun yang dia inginkan, dia hanya tidak menyukai kenyataan bahwa Sumo merasa dibenarkan mengambil sumber daya darinya. Junior, nanti ketika Tuan memberimu lebih banyak sumber daya atau harta lainnya, kamu tidak bisa memberikannya kepada orang luar lagi. Tuan tidak akan menyukainya. Xiao Yu Su mengingatkannya. Dia merasa memiliki kewajiban untuk melakukannya. Jika tidak, hadiah ini pada akhirnya akan ditipu oleh Wu San. Wu San bukan orang luar. Ling Chang menggelengkan kepalanya. Xiao Yu Su memucat ketika mendengar itu. Suan King pasti telah jatuh cinta pada trik Wu San sehingga sangat melindunginya. Ini membuatnya marah. Tampaknya hubungan antara Suan King dan Wu San tidak sesederhana yang dia pikirkan. Baiklah, karena kamu menginginkannya seperti itu, maka aku tidak akan ikut campur. Xiao Yu Su bangkit, mengucapkan kata-kata terakhirnya, dan pergi. Saat dia berjalan keluar dari, kediaman Wu, Xiao Yu Su menghentikan langkahnya dan melirik sebentar ke Sumo di halaman. Kilatan dingin melintas di matanya. Sepertinya dia harus mengusir Wu San sesegera mungkin, tanpa kehilangan waktu. Orang ini tidak hanya menghalangi dia, dia juga sangat menyebalkan. Dia mencibir dan melangkah pergi. Dia memiliki seratus metode berbeda untuk mengeluarkan Wu San yang tidak penting dari sini. Sumo, kamu harus berhati-hati dengan Xiao Yu Su. Ling Chang mengingatkannya setelah pria itu pergi. Tidak apa, Sumo menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu juga harus berhati-hati. Dia bukan orang yang baik. Mengerti, Ling Chang mengangguk. Maka Sumo dan Ling Chang terus berbicara di halaman. Mereka berbicara tentang pelatihan masa depan mereka, di Ihun, situasi wastelen, dan sebagainya. Xiao Yu Su tidak kembali ke Jin Wu Manor setelah dia meninggalkan, kediaman Wu. Sebagai gantinya, dia menuju ke sebuah istana kecil di kota untuk mencari seorang pemuda berpakaian hitam. Pria muda berbaju hitam itu tinggi dan perkasa, dengan wajah yang tampak garang. Dia jelas karakter yang berbahaya. Si Heng, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Xiao Yu Su berkata, berdiri di depannya. Apapun itu, saudara Yu Su, beritahu. Kata Si Heng, merupakan kehormatan baginya untuk melayani Xiao Yu Su. Tidak ada alasan dia akan menolak. Ada murid baru di cabang palmi kita. Dia pergi dengan nama Wu San dan tinggal di, Kediaman Wu, di sisi barat kota. Aku tidak ingin bertemu dengannya lagi. Xiao Yu Su memerintahkan. Kaka Yu Su, maksudmu? Si Heng menyipitkan mata, tangan kanannya membuat gerakan memotong leher. Bunuh dia, kejar dia, apapun yang diperlukan. Datang jawaban Xiao Yu Su. Seperti apa tingkat pelatihan Wu San? Si Heng bertanya. Kelas delapan, peringkat menengah. Anda berada di kelas delapan, peringkat tinggi, saya yakin Anda dapat menghadapinya dengan mudah. Kata Xiao Yu Su. Yakinlah, saudara Yu Su, kamu tidak akan pernah melihat orang ini lagi. Mulut Si Heng melengkung menjadi senyuman dingin. Dia pasti bisa menyingkirkan orang kelas delapan, peringkat menengah. Benar, Xiao Yu Su menganggup dan pergi. Dia baru saja mengambil dua langkah ketika dia berhenti dan berkata, Oh, satu hal lagi. Wu San memiliki bakat yang hebat. Anda harus berhati-hati. Tentu saja, Si Heng menggelengkan kepalanya, tidak peduli sama sekali. Lalu bagaimana jika pria itu memiliki bakat yang hebat? Dia sendiri juga sangat berbakat. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan, apakah dia berurusan dengan Wu San, tidak melanggar aturan cabang Palmi.